Sejumlah video ajakan jihad beredar lewat media sosial dan aplikasi pesan di Garut, Jawa Barat. Majlis Ulama Indonesia menegaskan, kalimat dalam azan tidak boleh diganti dengan ajakan berjihad. Sejak Senin kemarin, jagat media sosial dan aplikasi pesan ramai dengan video sejumlah pria yang mengumandangkan azan dengan menyelipkan kata jihad. Video ini ramai beredar di Garut, Jawa Barat. Sejumlah pria tengah berjajar layaknya hendak sholat dan seorang pria berperan sebagai imam di depan barisan dengan mengumandangkan azan namun diselipkan kata jihad. Kepolisian Garut memastikan video yang tengah ramai ini bukan berasal dari Garut. Meski demikian polisi tengah melacak siapa pihak yang menyebarkan video ini. Menanggapi video yang viral tentang lafad ajan, kemudian ada seruan untuk jihad. Mereka melihat bahwa sampai saat sekarang belum ditemukan di wilayah Garut bahwa konten atau video tersebut dibuat di Garut. Tapi dipastikan itu bukan merasa dari Garut atau bagaimana dia. Sampai saat sekarang seperti itu. Beredarnya video itu lantas mendapat respon dari dua ormas Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Mereka meminta polisi mengusut pelaku yang mengumandangkan azan tersebut dan juga menelusuri siapa saja pihak-pihak yang menyebarkan video. Majelis Ulama Indonesia menegaskan, mengubah redaksional azan tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Masyarakat juga diminta untuk tidak terprovokasi. Tim Liputan, Metro TV